A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qasimim Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindah segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, dan Haman, bersama bala tentaranya, apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh, dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman, bersama bala tentaranya, adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, Dia adalah penyejuk mata hati bagiku, dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia, termasuk orang-orang yang beriman, kepada janji Allah. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, Ikutilah dia, Musa. Maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, Maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui, bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan setelah dia, Musa, dewasa, dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya, hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan, kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia, Musa, masuk ke kota Memphis, ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu, dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi, dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya, meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan syetan. Sungguh, dia syetan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan. Dia Musa berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong, bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan, berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, Engkau sungguh, orang yang nyata-nyata sesat. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras, orang yang menjadi musuh mereka berdua. Dia musuhnya berkata, Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota Seraya berkata, Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, berkata, Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya. Maka dia, Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan, yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Shu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Shu'aib berkata, Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, Wahai ayahku, Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia Shu'aib berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Dia Musa berkata, Itu berjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung, dia berkata kepada keluarganya, Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu. Atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya, engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu, ke dadamu, apabila ketakutan. Itulah dua mujizat dari Tuhanmu, yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Dia Allah berfirman, Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua, dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Dan Fir'aun berkata, Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin, bahwa dia termasuk pendusta. Dan dia Fir'aun, dan bala tentaranya, berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira, bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin, yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa, kitab Taurot, setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran. Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula, termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian, dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus Rosul-Rosul. Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekatur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau, sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Qurais, yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang Rosul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat engkau, dan termasuk orang mukmin. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, Mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad, seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga, kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir, yang bantu-membantu, dan mereka juga berkata, Sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai, masing-masing mereka itu. Katakanlah Muhammad, Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, Aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah, bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya, tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, Al-Kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula, kepadanya Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, Kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu, adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki, yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh, engkau Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui, orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan mereka berkata, Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka, dalam tanah haram, tanah suci yang aman. Yang didatangkan ke tempat itu, buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka, tidak mengetahui. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang, dalam kehidupannya, yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka, yang tidak didiami lagi, setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya, yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula, kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, yang diberikan kepada kamu. Maka itu adalah kesenangan hidup duniawi, dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah, adalah lebih baik, dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya, suatu janji yang baik, surga. Lalu dia memperolehnya. Dengan orang yang kami berikan kepadanya, kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret, ke dalam neraka. Dan ingatlah, pada hari ketika dia Allah, menyeru mereka, dan berfirman, Dimanakah sekutu-sekutuku, yang dahulu kamu sangka? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, Ya Tuhan kami, mereka inilah, orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka, sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali, tidak menyembah kami. Dan dikatakan kepada mereka, Serulah sekutu-sekutumu, lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah, pada hari ketika dia Allah menyeru mereka, dan berfirman, Apakah jawabanmu terhadap para rasul? Maka gelaplah bagi mereka, segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya. Maka ada pun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan. Maka mudah-mudahan, dia termasuk orang yang beruntung. Dan Tuhanmu menciptakan, dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dia, dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu, mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka, dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala puji baginya, di dunia dan di akhirat. Dan baginya, segala penentuan, dan kepadanya, kamu dikembalikan. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu, jika Allah menjadikan untukmu malam itu, terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah, yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu, siang itu terus menerus, sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah, yang akan mendatangkan malam kepadamu? Sebagai waktu istirahatmu, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunianya, pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dan ingatlah, pada hari ketika dia Allah menyeru mereka, dan berfirman, Dimanakah sekutu-sekutuku, yang dahulu kamu sangka? Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, Lalu kami katakan, Kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka, bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka, apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sesungguhnya, korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya, perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya, sungguh berat dipikul, oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai, orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu, di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai, orang yang berbuat kerusakan. Dia korun berkata, Sesungguhnya aku diberi harta itu, semata-mata, karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya, yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu, tidak perlu ditanya, tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, korun, kepada kaumnya, dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan, seperti apa, yang telah diberikan kepada korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, Celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik, bagi orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu, hanya diperoleh, oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya, satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk, orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya korun itu berkata, Aduhai! Benarlah kiranya Allah yang melapangkan riski bagi siapa yang dia kehendaki, diantara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki, diantara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunianya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai! Benarlah kiranya tidak akan beruntung, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu, bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik, daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, hanya diberi balasan seimbang, dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui, orang yang membawa petunjuk, dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan engkau, Muhammad, tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong, bagi orang-orang kafir. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau, Muhammad, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia, agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau, termasuk orang-orang musyrik. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan, yang lain, selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya, kamu dikembalikan.